Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi Dian TV Saat ini aku sedang ada di Stasiun Tebet Stasiun Tebet ini baru beberapa hari yang lalu Diresmikan oleh Pak Gubernur DKI Pak Anies Stasiun Tebet ini adalah hasil korobasi Antara Kemenhu, Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Nanti aku akan coba lihat-lihat ke dalamnya Kita lihat ada apa aja di dalamnya Fasilitas apa aja yang ada di sini Yuk Aku akan coba lihat-lihat ke dalam Ini adalah pintu masuk ke Stasiun Tebet Oke Ini adalah Stasiun Tebet Pintu Timur Coba kita lihat ada apa aja di sini Ini untuk tempat parkir sepedanya Di Pintu Timur Stasiun Tebet terdapat tempat parkir sepeda Jadi teman-teman yang bawa sepeda bisa parkir di sini ya Oke Ada apa aja di sini Kita lihat ya Di Pintu Timur Di Pintu Timur ini juga terdapat kios-kios makanan Yang merupakan UMKM Dinaan Jakbrener Keselamatan Tebet Nanti kita coba lihat ada kios apa aja ya Sini ada salah satu kios makanan Banyak terdapat kios-kios ya Kios-kios makanan ringan Ada asinan Perupuk Terima kasih telah menonton Saat ini aku sudah ada di dalam Stasiun dari Pintu Timur ya Sebelumnya cek dulu di aplikasi peduli lindungi yang ada di sini Setelah itu tab e-money di sini Nanti kita coba akan masuk ya Kedalamnya Lewat sini Aku akan coba lihat ke depan ya Ini kita lagi di peron 2 Kalau mau ke Depok Bogor Nanti bisa Sebelah kiri ke bawah Untuk ke peron kanan ini Tujuannya Tanabang Duri Jati Negara Langsung masuk tanpa antri Coba kita lihat-lihat ya Pintu khusus di fabel Ibu hamil Dan lanjut usia Jadi lebih memudahkan ya Kita lihat-lihat ke depan ya Oke Untuk jadwal KRL dari Tebet Tujuannya Kartapota itu Mulai dari jam 5 Jam 5 pagi sampai dengan 9 Tujuan Jati Negara Sampai dengan jam 12 malam Untuk pintu keluar Kembali ke arah tadi ya Di sini juga tersedia Tombol bantuan Call point button Untuk pintu keluar Bisa lewat bawah sini ya Yuk kita coba lihat Ini lantai 1 Atau peron 1 ya Coba kita lihat ke depan Menuju peron 1 Nah naik lagi ke atas Ke peron 1 Tujuan depok Bogor Ke arah sini ya Kita coba lihat Ke peron 1 ya Ini suasana di peron 1 ya Nanti bisa tap Di sini untuk Imaninya Untuk masuk Ini kiosk-kiosk yang ada di peron 1 Ada apa aja di sini Pos kesehatan terdapat di peron 1 Top box Untuk menitipkan barang di sini Masih di peron 1 Apa aja yang ada di sini Toilet 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 terdapat di sini ya Musola juga ada di sini Empat budunya Ini untuk musola prianya Ini musola wanita di sini Untuk masuknya Di tempat budunya juga Ruangannya ber AC ya Cukup nyaman Kita balik lagi ke arah depan Ini yang tadi dari arah seberang Jalur khusus Pintu khusus Tersedia juga Kursi roda Ini untuk tarif perjalanan KRL komuter lain ya Bisa dilihat di sini Berapa aja Tarifnya Sesuai dengan tujuannya Ini untuk mesin Pembelian tiket Harian ya Mesinnya berbeda Ini tiket yang dengan jaminan Untuk pengisian imani Bisa di mesin kuning ini Saat ini ada di Pintu barat ya Ada apa aja Di pintu barat Coba kita lihat Kiosk-kiosk yang terdapat Di pintu barat ya Bir peletok Minuman khas Jakarta ya Dapat juga Kiosk-kiosk makanan Kiosk-kiosk yang ada Di pintu barat Sepertinya ada yang sedang Shooting juga di sini Kita menuju Pintu keluar ya Sudah di luar sih sebenarnya Pintu barat Pintu barat Stasiun Tebet Ini adalah pintu barat Dari stasiun Tebet ya Tadi kita masuk dari Pintu timur Terdapat kiosk-kiosk juga Di sini UMKM Binaan Jack Prener ya Masih suasana Di pintu barat Stasiun Tebet ya Ya itulah tadi Teman-teman Perjalanan aku di dalam Stasiun Tebet Tadi aku mulai dari Pintu timur Saat ini aku ada di Pintu barat Jadi masing-masing Ada kiosk-kiosk UMKM Binaan Jack Prener Ya sepertinya Cukup sekian ya Teman-teman Perjalanan aku di Stasiun Tebet Ikuti terus channel aku Kita tunggu video-video Selanjutnya Semoga tayangan ini Bermanfaat buat teman-teman Terima kasih Atas supportnya Sisi pintu timur Stasiun Tebet Ada bakso nih Sirahat dulu ya Kalau mau cari yang Segar-segar Sisi pintu timur Sisi pintu timur